Nah sekarang beralih ke Inti dari yang kita akan kerjakan Yaitu adalah domain hosting dan design Let's talk about our jargon Apa sih domain, apa sih hosting, apa itu design Nah disini ada gambar Gambarnya gambar rumah Ada yang bilang ini gambar sapi kan enggak Ini rumah gitu Kita bilang bahwa domain Domain itu adalah nama jalannya Jalan menuju ke rumah Itu namanya domain Andaikan seperti itu Lalu hosting Hosting itu adalah ukuran tanahnya Ukuran tanahnya rumah kita itu berapa sih Luas tanahnya, luas bangunannya Itu yang namanya hosting Dan design adalah yang kita lihat Wah bagus ya Ternyata disini dua lantai Tapi atasnya kayak kerucut gitu Itu adalah design Jadi kalau misalnya kita Menganalogikan apa sih domain hosting sama design Kita bisa menganalogikan Seperti rumah sini Ada jalannya yaitu domain Ada nama jalannya Ada luas tanahnya disini Itu yang namanya hosting Dan design Itu adalah desain penampakan rumah Dari depan Seperti itu Baik Kita mulai dari domain Nah domain mempunyai nama seperti ini HTTP Titik 2 Double slash Itu adalah W Domainnya namanya apa Dan ekstensinya apa Nah domain sendiri Kalau saya bilang adalah nama jalan Semakin Nama jalan semakin umum Semakin bagus untuk Dicari gitu ya Dicari Semakin bagus untuk Gampang untuk ditemukan gitu Tapi kalau semakin Sulit namanya Misalnya pakai hexadisimal Atau pakai IP Alamat Alamat Websitemu apa 192 168 9 151 Gak akan bisa Kayak gitu Apa tadi apa tadi Gitu Beda kalau misalnya Ini kita ganti dengan Flavia Clothing.com Nah semua orang bisa lihat Wah Langsung Flavia Clothing.com Enter Jadi bisa langsung Direct ke Website kita Seperti itu Nah HTTP Hypertext Transfer Protocol Itu ada prefixnya Lalu yang di depan ini adalah Subdomain Wordpress Gitu kan ya Kalau misalnya kalian itu Buat WordPress yang Gratis Subdomainnya adalah Nama kalian .wordpress.com Seperti itu Jadi Nama Yang ada disini Biasanya adalah Subdomain Lalu domainnya ini Namanya Nama kalian Kalian mau buat apa Nah nantinya Pada Sisi keempat Hari ini Kita akan Coba untuk Membeli domain Bagaimana sih caranya Membeli domain Itu ada disini Gitu ya Lalu Lalu Disini ada .com .com itu adalah Extension Nah extension itu gunanya Buat apa sih pak Gitu Oke Biasanya Kalau disini ada .com Biasanya dia Masalah komersial Gitu ya Untuk Ya Urusan komersial Bisnis Company profile Toko online Nah biasanya Pake .com Nah .com Dan sebagainya Itu menggunakan TLD Top level domain Dimana Yang kita .com .rg .net .info Itu adalah Worldwide domain Artinya apa Satu Negara Seluruh dunia Kita pake Nama tersebut Yaudah Itu namanya kita Berbeda dengan Second level domain For example Misalnya Nama saya Handi.co.id Berarti ada perusahaan Yang namanya Handi.co.id Namun Bisa juga Orang lain Hosting di negaranya Misalnya .Singapur Misalnya Handi.sg .id Apa itu .com.sg Dia juga bisa juga Dengan nama Handi tadi Seperti itu Nah inilah Ini seluruh dunia Ini satu negara Ada national Wide domain Kita menggunakan .id Di sini Web .id Dan .id Di sini Artinya Itu adalah Milik Indonesia Seperti itu Jalan yang miliknya Indonesia Tapi kalau tadi saya bilang Ada Flavia.com Saya punya Flavia Clothing.com Itu menggunakan Worldwide domain Seperti itu Nah Lalu Di sini ada Lower level domain Atau kita bilangnya Subdomain Artinya Dari yang tadi Misalnya Flavia Clothing.com Kita punya Subdomain sendiri Juga bisa Itu digunakan Jika Kita sudah punya Market yang besar For example Kita Untuk Pakaian wanita Kita juga bisa bilang Pakaianwanita .favliaclothing.com Kalau itu sudah besar Dan kita menjual yang banyak Ada pakaian Wanita Ada pakaian pria Ada sepatu Misalnya Ada dan sebagainya Kita bisa nambahin Subdomain ini Artinya apa? Dia bisa Mengelola Secara terpisah Dari domain utama Orangnya bisa Upload sendiri Bisa Ini sendiri Apa namanya Bisa upload sendiri Bisa Development sendiri Seperti itu Nah Itu pun sama juga Kalau subdomain Kita punya Di Trilogy Punya Siat Siat.trilogy.ac.id Kayak gitu Di tempatnya dosen Mungkin punya Siapmas Yang develop Pahayat Siapmas.trilogy.ac.id Gitu Dan sebagainya Itu adalah level Subdomain Nah Gunanya apa sih ini? .com Org .net .co.id Web .net Gitu ya Sebenarnya banyak Extension itu banyak Tapi yang biasa Digunakan adalah Yang ini .id kita gunakan Untuk mengenali Bahwa ini adalah Miliknya Indonesia Misalnya Handi.id Wah Handi dari ID Dari Indonesia Pak ID kan India juga bisa India itu IN Jadi punya Setiap negara Mempunyai Prefix Nama sendiri Seperti itu Ada .id .us .uk Gitu kan Ada .sg Itu Singapura MY Itu Malaysia Dan disini .id Itu Indonesia Lalu Gov Ini untuk Government Misalnya Government Kementerian Dan sebagainya Itu pakai Gov Edu Itu education Education Disini Lebih ke Education Secara Non-formal Webnya Tapi kalau Misalnya Kita Menggunakan Sekolah Sekolah SMP SMA Biasanya pakai .sch .id Nah Sebenarnya Hosting itu Yang tadi saya bilang Ada Luas tanah Luas tanahnya Berapa Seperti itu Sama Disini juga Ada harga Ada uangnya Ada Bayarnya Berapa Juga ada Gitu ya Nah Misalnya Disini Kapasitas Satu gigabyte Jadi Luas Yang tadi Satu gigabyte Gitu kan Kalau luas tanah Kan meter persegi Nah Kalau misalnya Luas hosting Itu kita bilangnya Adalah gigabyte Satuannya Satu gigabyte Harganya 9.900 Rupiah Per bulan Jadi Bilangnya 10.000 Per bulan Berarti Untuk Satu tahun 120.000 Seperti itu Ya kan Itu untuk Yang apa Satu giga Hosting UMKM Mulai 2 gigabyte 19.900 Lalu Hosting bisnis 25 gigabyte Diangka 150.000 Per bulan Dan Seterusnya Sampai 969.000 Per bulan Juga ada Ya Nah Selain itu Selain itu Kita juga Mempunyai Banyak Fasilitas Mengenai Dedicated Server Dedicated Server Artinya Kita mempunyai Servernya Sendiri Kita menyewa Servernya Nyewa Komputer Untuk Diri kita Sendiri Seperti itu Itu ada Dedicated Server Lalu Ada Namanya SSL Atau Secure Socket Layer Certified Nah Kalau misalnya Kita mau Hosting Itu hosting Dimana sih Kita cari Google Kita ketik Hosting Kita juga Banyak Ada hosting Disini ada Banyak sekali Penyedia Hosting Seperti itu Ada yang Bagus Ada yang Murah Ada yang Gratis Ada yang Risky Dan sebagainya Saya pernah Punya Pengalaman Lebih dari 5 ISP Yang saya Bayar Untuk Hosting Domain Saya Nah Dari 5 Itu Saya pernah Punya Pengalaman Mengenai Saya harus Membuat Surat Pernyataan Bahwa Saya tidak Melakukan Suatu Hal Padahal Saya tidak Melakukan Hal Itu Yaitu Adalah Server Cloning Ternyata Website Website Yang saya Pakai Yang saya Buat Dimasuki Disusupi Oleh Virus Sehingga Disitu Bandwidth Yang dipakai Terlalu Banyak Dan Seperti Servernya Cloning Dan Saya dapat Warning Dari Orangnya Itu Kalau Mau lanjut Harus Membuat Surat Pernyataan Di Atas Meterai Kalau Tidak Membuat Hal Itu Lagi Itu Apa Memangnya Saya juga Bisa Tinggalin Kayak Gitu Wah Itu Tidak Bener Saya Cabut Sertifikatnya Tadi Saya Cabut Saya Pakai Namanya Saya Saya Pindahkan Ke Tempat Yang Lain Itu Juga Bisa Oke Nah Kita Masuk Ke sesi Berikutnya Yaitu Desain Sebenarnya Kalau Desain Itu Kita Bisa Lihat Rumah Yang Tadi Desain Seperti Ini Gimana Kalau Bisa Seperti Ini Itu Nah Tahap Development Dalam Desain Ini Bisa Kita Bisa Menggunakan CMS Yang Paling Mudah Atau Web Builder Jadi Langsung Klik 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 Langsung Jadi Nah Seperti Itu Sama Yang Kita Lakukan Untuk Minggu Depan Seperti Itu Kita Klik Sana Sini Sini Jadi Gitu Kan Ada Juga Yang Melalui Development Dari Nol Mungkin Dari Ngetik Dari Notepad Gitu Kan Atau Seperti Itu Nah Desain Yang Seperti Ini Kita Sebut Cms Cms Mempunyai Fungsi Lengkap Gitu Misalnya Wordpress Itu Termasuk CMS Drupal Jumlah Dan Banyak Lainnya Dimana Dalam CMS Ini Kita Sudah Ada Fitur Sudah Ada Template Kita Bisa Pakai Kita Bisa Tinggal Klik Kita Bisa Tinggal Publish Gitu Dalam Waktu Kurang Dari Satu Hari Websitenya Ini Sudah Kalau Kita Menggunakan CMS Nah Berbeda Dengan Framework Kalau Misalnya Kita Membuat Desain Melalui Framework Gitu Kan Ini Sudah Menjangkau Dunia Pemprograman Dengan Fungsi Dan Metode Yang Tidak Ada Di CMS Biasanya Jadi Kita Bisa Custom Sendiri CMS Kita Bisa Custom Sendiri Fungsi Apa Yang Kita Bisa Berikan Di Dalam Website Tersebut Nah Misalnya Kalau Dulu Saya Pernah Mendevelopment Website Untuk Menghitung Pajak Di dalam WordPress Di dalam Jumlah Gitu Gak Ada Fungsi Seperti Itu Jadi Mau Gak Mau Saya Harus Develop Sendiri Untuk Menghitung Pajak Misalnya Untuk Mengurangi Pajak Seperti Itu Apa Yang Bisa Diklaim Kepajak Apa Yang Enggak Seperti Itu Harus Didevelop Sendiri Kita Menggunakan Framework Nah Ini adalah Perbedaan Antara CMS Sama Framework Dimana CMS Ada WordPress Drupal Jumlah Dan Sebagainya Di Frameworknya Ada YII Raravel Lalu Code Igniter Dan Sebagainya Nah Dalam Framework Kita Kita Bisa Mengenali Bahasa Markup Seperti HTML Gaya Lembar Bahasa Seperti CSS CXL Lalu Ada Javascript Lalu Ada PHP Dan ASP Dan Ada Database Kita 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 Harus Membuat Database Sendiri Melalui SQL Dan Postgreet Lalu Jangan ada Multimedianya Kita Bisa Menggunakan Flash Atau Server Light Jadinya Kalau Dalam Framework Kita Harus Menyiapkan Ini Semuanya Tapi Kalau Dalam CMS Seperti WordPress Kita Hanya Mengambil Fungsi-fungsi Yang Kita Gunakan Saja Jadi Kita Wah Ada Dia Tersedia Fungsi Misalnya Untuk Menampilkan Slideshow Ya Kita Tinggal Ambil Aja Gitu Tapi Kita Sangat Diprotect Untuk Mengeditnya Secara Global Seperti Itu